Nambih wawan pengantikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Salam sejahtera kagam pulolan Pancenang Sudoyo Kemudian Pancenang Ipun Bapak Sesepoh, Bini Sepoh, Pupundin Sepoh Aji Sepoh yang kagam pulolan Bekasi Kemudian Pancenang Ipun Bapak Sesepoh, Panitia Pemilihan Lurah Kalurahan Salam Rejo Yang kagam Tuhu Kinormatan Kemudian Pancenang Ipun Bapak Sesepoh, Ibu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Perwakilan Padukohan Karangwetan Yang kagam Tansah Kuloh hormati Langkung-langkung dumaten Bapak Soho Ibu Bapak-bapak Toko Masyarakat Bapak RT Bapak Kaum Lansedoyo Yang kagam Sampun Trawuh Bapak Salam Rejo Bapak Sesepoh, Ibu Yang kagam Pantes Tampi Pak Kormatan sarang-sareng wazen ee papan meniko dan angkas tujuan ipun jeniko kita kempas sarang-sareng yang dalu niko 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 samang ke acara niko niko sosialisasi pemulihan lurah salam rejo tahun kalihewu seligur selawat adalah salam tansah kak atau rakem tempatan dunia kita datang nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ingkang tasik kita antu-antu sobat ikun wanten ing dunia langkung-langkung wanten ing yaumil kiamat amin Allahumma amin koro lemgar sedoyo ingkang tansah kolo hormati ingkang tansah kandat malam tokoro kaset long aturan nisu binggalu suku rawo wanten ingkapan meniko tanpandat kolo tanpa maturakan matur nuhun ingkang tansah kutindan awet rauh ikun panjena segera ingkang atur sarasing ikun bukulai anggen pulau nanggapi rauh panjena dengan anggen pulau caos papan palengdahan irang prayogi irang meranani pulau tansah kumun pangabunten ingkang tansah kutindan makatan lana semanten ingkang saja Kilo atur akan tinggal kumatur data salampatan politika sayun pangabunten ingkang tak nired pink kuna coloh Akhiri makin atau ibahi kapalshidwal ida wassalamualaikum warahmatullohi wabarakatuh 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 kembut apanitia pemilihan Surah salam rujo kmesh selimut wabarakatuh wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah selamat menikmati 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 nanti ada yang menjadi pendukung calon itu saat mengantarkan saat kampanye dan sebagainya yang pertama saat mengantarkan berkas permohonan itu roleh bareng-bareng hanya dibatasi nanti yang masuk di ruang panitia itu hanya dua orang tiga orang dengan calonnya berarti kalau mendukung yang turun dapat berurung-urung empatnya tanggal 68 itu nanti orang kampanye ada Pak ini saya sampai ngajul orang bagi calon saat mendaftar maupun saat melakukan kampanye dialogis itu tidak boleh tidak boleh membawa pendukungnya terlalu banyak Pak nanti dibatasi ketika menyerahkan opo-opo permohonan juga dibatasi hanya dua orang yang ikut ke ruangan nah larangan dalam kampanye besok itu adalah tidak boleh mengadakan deklarasi tidak kalau belum adakan petunjukan petunjukan bent, seni, jatilan, gula poli, konvoy ini tidak boleh kalau memang ada karena besok itu disediakan calon itu juga boleh menggunakan media elektronik dikatakan akunnya ke panitia silahkan kampanye lewat masyidia tapi akunnya hanya satu akun yang didatakan itu nanti kalau sudah masa tenang akunnya nanti juga akan dijokir oleh panitia masa tenang di tenggol ini ya ini uangnya Pak cak tangan ini semuanya ya ini kan nikiming aturannya kita tapi itu kita sampaikan tuh kemudian yang berikutnya alat peraga yang boleh disampaikan oleh calon untuk kampanye nah ini biasanya singkat berarti calon itu besok boleh memberikan alat peraga untuk kampanye tetapi dibatasi sesuai undang-undang sesuai peraturan Bupati nomor 32 ini yang terkait dengan kopik juga yaitu apa nah ini saya sebutkan ya Bapak Ibu jadi Pak calon Pak Lurabi bisa boleh membagikan berupa satu masker masker yang kita ingin ya kita pakai foto foto-foto-foto misalnya yang kita ingin baku kita dari bantuan ya enggak berlakan dan balik belum lah bantuan ngomong-ngomong-ngomong terus sabun cuci eh sabun cair nah sabun cair dikai pesen sabun dikai nomor urut kalau foto-foto nih itu boleh kemudian hand sanitizer hand sanitizer ini kecilik pesen dari sanitizer pakai gambar pulau kalau nomor urutnya itu boleh kemudian disinfektan terus sarana cuci tangan itu yang dibolehkan itu selain itu tidak boleh sempat-sempat ada pasal peluangan apa pasalnya pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih dibungkus aku loh enggak sepatlah ini tak bikin ikon ya tempat-sempat dengan pikir siraya dunggung dikirap itu dikirap ini kurangkir untuk kita putih-putih itu ngomong-putih tuh nanti mau nge-nge-nge-nge sanitas lu eh nge-nge-nge masker lu wang nge-nge sabun berupa hanya intinya yang boleh disampaikan alat teraga hanya apa alat kampanye yang diberikan daripada masyarakat adalah yang terkait dengan oke ini jani ngomong pintar ngomong-ngomong diokarang sembahkoki ya popeting disolasi mandiri 14 bingung lagi tanggung makan nih ya sudah menarik waktu ini cukup pokoknya aturan itu kalau dilarang berjalan di atas rumpur ini belum berangkang kita panggil awan belum berlaku kok berangkang itu bapak ibu saya segede ini kaitannya dengan kegiatan untuk pemilihan ikan baken monggo manggih kegiatan menikah mangenipun pilihan menikah kita sarang-sarang inggang sepindah monggo kita sukses satu suksesnya pemilihan yang pertama adalah adanya calon gitu Pak warna-warna-warna calonnya kalau tidak ada calon minimal dua nanti pada tanggal 18 10 hari lagi sampai tanggal 10 hari lagi tanggal 18 18 Juni sampai 15 Juni diperpanjang oleh panitia tapi kalau tanggal 7-17 Juni itu hanya satu calon yang mendapatkan kemudian panitia memperpanjang 10 hari kerja lagi bagaimana prosesnya menemukan sepuluh hari kerja menawarkan orang-orang semua tempat pun pasak bongkuan mau buani panitia nih kampung galangnya itu bapak-ibu semua beberapa tahapan dari sangat bagus satu bapak-bapak menyiapkan diri mari menjaga pemilihan di disa kita itu di tempat kita nanti tertek aman lancar ada calonnya kemudian bapak bisa menggunakan hak pilihnya sebaik-baiknya sesuai hati nulani sebelum menggunakan akhirnya dicek dulu di daftar pemilihnya itu sudah tercantum atau belum karena masih ada kesempatan kalau belum tercantum di daftar pemilih sementara bisa memberi kemudian dimasukkan kepada panjang sehingga nanti dimasukkan dalam daftar pemilih tetap nah menggunakan prosesnya pun pak dapas botong kata-kata nah nanti untuk larangan kampanye dan sebagainya akan saya sampaikan kepada calon bapak-bapak membutuhkan kampanye toh membeli nyalon nanti ya bapak-ibu pun nyalon nanti pembinaan kampanye di nah saya simpul monggo Pak Sarman apa saja syarat yang harus dipenuhi nanti sebagai seorang calon monggo Pak Sarman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Matunuhun datang Pak Yanto, Pak Dukuh sekarang saya ingin menghormati Pak Rp, 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 Rp yang lebih banyak sekarang saya ingin menghormati 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 Terus dokumen perseratan administrasi bakal calon dalam pemilihan nurah serentak tahun 2021 Ini selesai surat permohonan pendaftaran bakal calon Terus menikmati surat permohonan Surat menikmati pun tulis tangan sendiri dengan tinta hitam Dan di atas kertas segel utawi bermeterai senilai 10.000 rupiah Ditujukan kepada ketua BPK melalui ketua panitia pemilihan nurah tingkat kalorahan Ini halaman pertama ini surat permohonan Yang utama ini maka kudutu tendur diwin Lajeng Kaping Kalih daftar riwayat hidup Ini kok dapat ditulis tangan sendiri atau diketik Lajeng tiga pas foto berwarna Demakin foto ini pun berwarna Ukurannya pun ditentukan panitia pemilihan nurah tingkat kalorahan Jumlah pun ukurannya pun tiga kali Empat kali enam Empat kali enam Jumlah pun empat lembar Lajeng Tertangan yang dipersamakan Ini dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sesuai alamat KTP bakal calon Kecuali yang telah ditaratangani secara elektronik Ini kakak saya ini pun bahkan kita balkot ini Ini balkotnya buat saya dilegalisir Tetap langsung di Kekak saya ini pun lembaran setunggal kados Kados biasa itu kados fotocopy Jadi kalau kita apal itu malah kita bisa ditumpuk Melalui yang saya ini untuk kakak itu terus di Bumbu caket dileminating Itu membuatnya saya dilegalisir Lajeng ongkau gangsal Fotocopy kartu keluarga Dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sesuai alamat KTP bakal calon Kecuali yang telah ditaratangan elektronik KTP elektronik pun perlu dilegalisir Terus ini kakak ini Ini kakak ini pun konten balkotnya Pembuatan sah dilegalisir Lajeng 6 Fotocopy salinan akte kelahiran Atau surat keterangan kenalair Ini kakak Bakal calon berusia paling rendah 25 tahun Umurnya 25 tahun pada saat pendaftar Kemudian dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Atau pejabat yang berunang lainnya Kecuali yang telah ditandatangin secara elektronik Terus dalam hal bakal calon memiliki akte kelahiran terbitan luar daerah Maka dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sesuai dengan alamat KTP bakal calon Terus ini keterangan ini pun Seng ison daftar lurah ini Mereka selama tahun paling nom Paling tua orang dibatasi Nomor Pitu Fotocopy salinan ijazah pendidikan formal Dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir Jika dasarnya SD terakhir ini kagalan Namun bakal calon berpendidikan yang paling rendah tamat sekolah menengah pertama Jadi minimal ini pun ini seng daftar calon lurah ini pun lulus SMP Ini SD membutuhkan itu Jadi paling membutuhkan itu SMP Ini SMA lu itu perbuatan ini seng daftar Namun ini akan dipun legalisir dari SD, SMP Dan seorang ijazah ini akan dipun Panggi, SAK Sampuni pun lulus Paling tinggi menikah menopo Menikah sedaya dipun lampirakan Dilegalisir oleh sekolah atau lembaga pendidikan yang menerbitkan Atau pejabat yang berwenang lainnya Ateng 8 Menikah surat pernyataan Surat pernyataan menikah disini pun kata Ini gandung satu lembar ya cukup Satu lembar Disini beberapa item menikah nanti 8 Surat pernyataan itu ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam Di atas kertas segel bermaterai senilai Rp10.000 Yang memuat bahwa yang bersangkutan menyatakan Satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Jadi disini tadi Satu lembar disini Sidi kuduk menyatakan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Kemudian kali Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Mempertahankan dan memelihara keutahan negara kesehatan Republik Indonesia Dan binika tunggal ikan Terus tiga, tiga disini pun Bersedia dicalonkan menjadi lurah salamerjo Empat, sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil Lima, tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan Enam, tidak sedang berstatus tersangka Atau terdakwa karena tindak pidana Kejahatan kesengajaan yang diancam Dengan pidana penjara Yang tujuh, sanggup bertempat tinggal di wilayah kalurahan salamerjo Selama menjabat lurah salamerjo Tidak ada kesenggupan Tidak ada kesenggupan berada di tempat salamerjo Dan delapan, tidak pernah menjadi lurah Atau kepala desa selama tiga periode masa jabatan Tidak ada kesenggupan berada di lurah Ini itu, ini adalah kesenggupan berada di lurah Tiga kali periode jabatan tidak dipertulikan Ini tadi surat pernyataan nomor wala ini Ini adalah delapan item Lajeng sembilan Surat keterangan asli dari pemerintah daerah Bahwa tidak pernah menjadi lurah Atau kepala desa selama tiga periode masa jabatan Secara berturut-turut atau tidak berturut-turut Keterangan asli nomor lapan Bahwa itu diperkuat dengan surat nomor sembilan ini Dalam hal bakal calon berstatus Beralamat KTP Kulonrogo Maka surat keterangan dari perangkat daerah Yang membidangi urusan pemerintah kelurahan Yaitu dinas pemberdayaan masyarakat Dan desa pengendalian penduduk dan keluarga berencana Lajeng keterangan asli pun Dalam hal bakal calon beralamat KTP luar daerah Maka surat keterangan dari pemerintah daerah Sesuai alamat KTP Ini konten sembilan Lajeng nomor sepuluh Dokumen peserta nomor sepuluh Surat keterangan asli dari ketua pengadilan negeri Bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 tahun Atau surat keterangan asli dari ketua pengadilan negeri Bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 tahun Dan telah 5 tahun selesai menjalani pidana penjara Ini nonton suratnya di penjara Rampung dari 5 tahun itu sudah selesai Berdasarkan keterangan ini pun Dalam hal bakal calon beralamat KTP luar daerah Maka surat keterangan dari ketua pengadilan negeri Sesuai alamat KTP Dalam hal bakal calon pernah dijatuhi pidana penjara Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 tahun Dan telah 5 tahun selesai menjalani pidana penjara Maka bakal calon mengumumkan secara jujur Dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana Serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang Jadi ini makin mengumumkan ke masyarakat Ini akum biar di penjara 5 tahun Ini saat ini aku rampung Kura 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 melakukan kejahatan malih Tidak berulang-ulang lagi Itu tadi sih Diantarannya seperti itu Sebelas Surat keterangan asli dari Ketua Pengadilan Negeri Bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Keterangan ini pun Dalam hal bakal calon beralamat KTP luar daerah Maka surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Sesuai alamat KTP Pajang 12 Surat keterangan kesehatan asli Yang dikeluarkan oleh dokter pemerintah dari Rumah Sakit Umum Daerah Atau RSUD yang terdiri dari A. Surat keterangan sehat jasmani B. Surat keterangan sehat rohani C. Surat keterangan bebas napsa Narkoban Keterangan ini pun Dalam hal bakal calon beralamat KTP luar daerah Maka surat keterangan kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sesuai dengan alamat KTP B. Surat kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah S. Surat kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Maka SKTK dari Kepulauan Resort sesuai dengan alamat KTP A. Surat kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah A. Surat kesehatan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah A. Surat ijin tertulis asli dari pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri A. Surat pengunduran diri asli sebagai anggota BPK Bagi anggota BPK yang mencalonkan diri Hai semakin Mas Dhani nek para mencalonkan diri makin patah sipon ini wak ada dari BK ini pengunduran diri asli dari BPK ini keterangannya pun ditulis dengan tangan sendiri tinta hitam di atas kertas segel bermeterai senilai 10.000 ini surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali dan digunakan sebagai dokumen syarat proses pengesahan pemberhentian pemberhentian sebagai anggota BPK Hai terakhir dokumen persyaratan terakhir 18 surat permohonan pengunduran diri asli sebagai anggota panitia pemilihan bagi anggota panitia pemilihan yang mencalonkan diri sama nih ditulis dengan tangan sendiri tinta hitam di atas kertas bermeterai 10.000 surat permohonan yang surat permohonan pengunduran tidak dapat ditarik kembali dan digunakan sebagai dokumen syarat proses pemberhentian sebagai anggota panitia pemilihan ini panitia dari sembilan dan di konten singar mencalonkan ini persyaratannya nggak itu kode maut nanggip surat pengunduran diri bermeterai 10.000 dan ini Bapak-Ibu persyaratan pun menggolong